Intro Ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Bejo Channel Kali ini Mas Bejo mau bikin video motor yang sedang hangat dibicarakan Dan baru saja rilis dan kebetulan di Jember cepat banget ya Ini sudah datang pada hari ini yaitu tanggal 15 Februari tahun 2021 sudah sampai Jember Harga OTRnya juga sudah ada dan ini adalah tipe CBS warna merah Ini adalah All New PGX 164 katup terbaru Yang belum subscribe monggo di subscribe di ibejo channel Yang sudah subscribe Mas Bejo ucapkan matur nuwon terima kasih Satu kata yang bisa Mas Bejo ungkapkan yaitu mewah Ini secara dimensi itu sebenarnya kalau kalian lihat langsung itu mirip ya Atau besarnya gak jauh beda Cuma kalau lebih dekat lebih detail ini yang membuat lebih ramping Lebih tajam lebih padat dan lebih keren itu lekukan-lekukannya Itu banyak sekali sangat matching sangat keren dan sangat luar biasa lah Mewah lah intinya kita ulas pelan-pelan dari depan Ini video kesan pertama saja ya Jadi Mas Bejo yang gak lengkap-lengkap banget Terutama kita bodinya saja Apa saja perubahan dan apa saja perbedaannya Persamaannya Dan kita ulas satu per satu Kalau dari depan itu lampunya LED pasti Nah itu lampunya Kalau dulu kan seperti mukanya semut ya Yang PCX yang lama Kalau yang sekarang itu Bukan semut ya Ini lebih modern dan futuristik gitu loh ya Terus ini lekukannya Ini lampu-lampunya itu loh maksudnya LED keren Lebih tajam ini kalau dipasangi plat kalian bisa membayangkan Nah seperti itu kalau ada platnya Terus sudut-sudutnya tajam banget Seret itu ke bawah Ini tulisannya kombi brake Kalau yang di bawah Karena ini bukan tipe ABS ya Kalau yang tipe ABS ya tulisannya ABS Yang berubah Yang paling ketara yaitu velgnya Velgnya berubah dengan ringnya itu Yang depan 14 belakang 13 Mas Bejo bisa dikoreksi kalau salah Itu kalau seingat Mas Bejo Itu yang lama itu sama-sama 14 ya Kalau sekarang itu yang depan lebih besar Atau yang belakang itu lebih kecil Dengan velg yang berubah itu terlihat lebih keren Lebih padet Lebih ganas lah pokoknya Nggak kelihatan kurus gitu loh ya kaki-kakinya Nah itu Cakram Cakramnya depan belakang Karena ini PCX pasti Terus kita kalau lihat dari samping Sudutnya Keren banget bro Itu mewah banget ya Ini sudut judutnya Kalau kita dari depan Nggak ada stripping Ciri khas dari PCX Kita ke bawah Itu kalau untuk pijakan kakinya Itu lebih lebar 30mm Jadi dari yang lama itu Terkesan biasa sih Cuman detail-detail ini Bikin motor ini lebih keren sekali itu ya Jadi tengahnya mungkin agak lebih Ramping ya Dengan pijakan nyaman banget ini pastinya Kalau dikendarai Nah itu kita ke setangnya atau ke setirnya Setirnya teranjang Naked handlebar Itu sepedonya Khas banget PCX Cuman ini lebih Ya lebih tajam Lebih tajam lebih compact Honda banget lah pokoknya Ada tulisannya PCX Terus ini setirnya Honda Hunder Yang kiri Lampu jauh Lampu dekat Tombol Klakson Listing kanan kiri Yang kanan Idling Idling stop Karena ini salah satu Matic Yang mewah ya Jadi ya sudah pasti ada Idling Idling stop Terus lampu hajat Sama tombol starter Keren banget Mewah Ini setirnya Setirnya Ini console boxnya Gak bisa dibuka kayaknya Kontaknya Juga Calus Atau smart key Nah ini joknya agak lebih ramping ya Joknya itu terlihat Nah itu agak lebih panjang Sebenarnya sama Cuman mungkin kalau kita lihat ini lebih ramping Lebih ramping Terus kakinya Nah ini yang Mas Bejo bilang Lebih lebar Itu mungkin lebih nyaman Saat Kita Kendarai Terus dari samping Gak ada stripping Pasti ini warna merah Tulisan PCX Modern banget Eksklusif banget Lekukan-lekukannya Dan ini Gocerannya Untuk jagang Oposition ini Itu menyatu Khas dari PCX Banget ya Khas dari PCX Banget Kita Lihat Nah ini warnanya R2 ini tuh Red ya Soknya dua Itu mesinnya Bawah Dan ini Menyatu dengan body Pasti Footstep atau Bancian Belakangnya Kita ke lampu Lampu Belakang Full LED Pasti Keren banget Sama Kenalpot Ini yang benar-benar Berubah Kenalpotnya Berubah Jadi gak hanya Sisinya Yang dari 150 Ke 160 Kenalpotnya Juga berubah Lebih matching Lebih gaya Lebih keren Soknya dua Cakram Depan belakang Dan ring Kayak yang belakang 13 Ya pokoknya Mas Bejo Ini kesan pertama ya Kalau ada salah-salah kata Dimaklumi Dikoreksi Dan di komen Di bawah Kalau ada salah-salah kata Sangat keren Untuk OTR Jember Itu di MPM Diponegara Jember Atau di Dailernya Mas Hardy Itu harganya 31.285.500 OTR Jember Yang tipe CBS Jadi kalau Untuk kenaikan Harganya Yang gak Begitu Gak begitu Jauh juga Dari yang 150 Atau tipe Yang lama Itu untuk Sementara infonya Seperti itu Harganya Kita ulangi lagi 31.285.500 Rupiah Kalian bisa hubungi Mas Hardy Di MPM Diponegara Jember Kalian bisa Lihat Kalau kurang jelas Itu di deskripsi Video di bawah Bagaimana pendapat kalian Tentang kesan pertama Honda All New BCX 164 Katuk Ini Keren sih Kalau mau Mas Bicu Yang mewah Meskipun Ini tipe Yang CBS Atau Tipe Yang biasa Mungkin sampai Di sini dulu Video Pesan pertama Mas Bicu Terhadap All New BCX 160 Ini Sampai ketemu Di video Video Mas Bicu Selanjutnya Mohon maaf Kalau ada Sama Kata Like Dan Subscribe Di Lampu Lampu Terima Kasih Sampai ketemu